Kapal KM Prima United GT30 milik nelayan Kabupaten Batang tenggelam di perairan Pulau Parang, Kecapatan Karimun, Jawa Jepara. Dalam keselakan tersebut dari 14 anak buah kapal, 5 orang meninggal dunia, sementara 1 orang dinyatakan hilang. Kapal KM Prima United GT30 milik nelayan Batang, Senin pagi mengalami keselakan laut saat melakukan pencarian ikan di sekitar Pulau Parang, Kecapatan Karimun, Jawa Jepara. Dari total 14 ABK kapal, 5 orang dinyatakan meninggal, 1 orang hilang, dan 8 lainnya selamat. Menurut kasat polair Polres Jepara, pihaknya mendapat informasi dari polair Polres Batang terkait laka laut di perairan Pulau Parang, Kecapatan Karimun, Jawa. Untuk memastikan titik koordinat, pihaknya langsung melakukan penelusuran dengan dinas terkait untuk memastikan titik lokasi tenggelamnya kapal dan penemuan korban kapal KM Prima United GT30. Berdasarkan informasi, kapal nelayan tersebut melakukan pencarian ikan di perairan Karimun, Jawa yang berangkat dari Batang tanggal 21 Agustus kemarin. Sesampai di perairan Pulau Parang yang berjarak 15 km dari daeratan, mereka melakukan pencarian ikan, naas karena gelombang tinggi kapal mereka miring dan tenggelam. KM Prima United 30 GT, penelayar dari Batang, pencarian ikan, naas karena gelombang tinggi kapal mereka miring dan tenggelam. Korban ditemukan di perairan Karimun, Jawa, sepatnya 15 mil dari Pulau Parang. Untuk identitas 5 ABK yang dilaporkan meninggal yakni Daroni, Waras Robi, Ahmad Muslih, Agus Prayitno, dan Tauhid. Sedangkan seorang ABK yang belum ditemukan bernama Eka Yulianto, warga kejabatan Batang, Kabupaten Batak. Hingga saat ini pihak Satpol Air Polres Jepara terus melakukan koordinasi dengan Bakamla dan Tim Sar untuk melakukan pencarian satu nelayan yang masih hilang. Sementara kondisi gelombang yang mencapai 2,5 meter masih menjadi kedala untuk melakukan pencarian.